Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi resep minuman yang enak dan tentunya segar dari olahan jeruk manis ya ini saya punya jeruk manis sebanyak empat buah yang udah saya cuci bersih sekarang jeruknya saya belah dua aja seperti ini kemudian langsung saya perasin secara manual aja menggunakan saringan seperti ini kalau teman-teman ada alat pemeras jeruk silahkan dipakai nah ini udah selesai sekarang saya tekan-tekan sisa dari jeruknya supaya sari jeruknya ini enggak terbuang ya Hai selanjutnya ini saya punya kelapa muda beserta airnya sebanyak satu buah kita masukkan semuanya kemudian saya tambahkan air sebanyak 150 mili untuk airnya ini opsional aja kemudian ini ada gula pasir sebanyak lima sendok makan atau secukupnya sesuai selera untuk gula pasirnya ini bebas ya kalau mau dicairkan terlebih dahulu dipanaskan silakan sesuai selera ini saya langsung aja ini saya aduk-aduk sampai gula pasirnya ini larut ya Nah ini kalau gula pasirnya udah dirasa udah larut sekarang udah siap kita kasih batu esnya ya nah ini saya udah siapkan gelas berisi batu es secukupnya sekarang kita masukkan jeruk kelapanya nah ini udah selesai sekarang udah siap kita sajikan ya Oke teman-teman ini dia es jeruk kelapanya udah jadi ini enak banget dan tentunya segar selamat mencoba terima kasih banyak sudah belum nonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye selamat menikmati